Ditanya soal rujuk, Titik Suharto Kuak Fakta mengejutkan. Putri Suharto, Titik Suharto jawab kemungkinan rujuk dengan Prabowo Subianto. Jawaban jujur Titik Suharto Kuak Fakta mengejutkan. Lantas seperti apa jawaban Titik Suharto saat diminta rujuk dengan Prabowo Subianto? Seperti diketahui, Titik Suharto dan Prabowo memang pernah menikah. Dilansir dari bankapos.com, Prabowo Subianto dan Putri keempat dari Presiden Kedua Ri, Suharto tersebut menikah pada Mei tahun 1983. Dari pernikahan itu, mereka dianugerahi seorang putra sematawayang bernama Ragowo Hediprasetyo atau yang akrab di Sapa Didit Prabowo. Namun sayang, pernikahan Prabowo dan Titik hanya bertahan 15 tahun. Keduanya diisukan bercerai pada Mei tahun 1998. Walau sudah lama bercerai, keduanya selalu kompak membesarkan buah hati. Keduanya juga sering tampil bersama di acara-acara penting. Ditanya soal kemungkinan rujuk, Titik Suharto justru memberi jawaban mengejutkan. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram atlambagosip pada Kamis tanggal 15 Februari tahun 2024. Tak memberi jawaban pasti, ia mengaku hubungannya dengan Prabowo berjalan sangat baik dan tak pernah ada masalah. Enggak usah kok rujuk, kita nih hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa, ungkap Titik. Kami memang berpisah. Kan itu enggak perlu saya ceritain ke orang-orang, ucapnya. Meski begitu, Titik mengaku akan selalu mendukung karir Prabowo Subianto. Terima kasih.